selamat menikmati dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan resep masak berikutnya oke kita lanjut bikin sayap goreng 5 raja rasanya nah disini saya pakai 1 kg sayap ayam yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya keringkan juga pakai tisu dapur lalu kita kasih yaitu bumbu 5 raja rasa setengah sendok teh disini rasanya teman-teman ada kaldu ayam bubuk yaitu setengah sendok teh juga garam setengah sendok teh juga dan saya tambahkan 1 sendok teh yaitu saus tiram supaya rasanya lebih enak lebih kurih dan lebih mantap lagi ini lauk yang sangat mudah sekali ya teman-teman ya lalu kita aduk usahakan benar-benar sampai tercampur merata ya teman-teman bumbunya ini dan ini rasanya sangat enak banget teman-teman boleh dicobain buat lauknya di pagi hari ataupun di siang hari atau juga di malam hari nah kita campur sampai benar-benar menyatu bumbunya sama dengan sayapnya dan kalau sudah tercampur merata seperti ini kita boleh tutup pakai plastik ataupun diganti dengan wadah yang ada tutupnya dan kita diamkan kurang lebih selama 1 jam atau boleh pagi bikinnya siang digoreng atau pagi bikinnya sorenya digoreng kita letakkan di kulkas dan ini setelah kita istirahatkan ya teman-teman ya kurang lebih 1 jam atau seharian penuh kita saatnya untuk menggorengnya untuk menggoreng disini saya tidak pakai tepung cukup digoreng langsung aja ya teman-teman dan sebelum kita goreng kita aduk supaya bumbunya ini sudah kita pastikan benar-benar sudah menyatu ya ini sudah saya siapkan minyak kalau sudah panas segera kita masukkan sayapnya satu persatu dan bagi teman-teman yang baru hadir di channel saya ini jangan lupa supportnya ya dengan cara like, komen, share, juga subscribe dan juga aktifkan tombol loncengnya terima kasih kita goreng sampai warnanya kecoklatan baru kita balik itu akan menambah hasil gorengan ayamnya sangat cantik dan keemasan nah ini sudah mulai keemasan ya bawahnya saatnya kita balik nah sangat cantik sekali warnanya pelan-pelan kita balik dan kita goreng sama seperti yang di atas ini ya sama warnanya kecoklatan baru kita angkat jadi untuk menggoreng ayam tidak perlu dibolak-balik ya teman-teman ya ini anak-anak pasti suka sekali rasanya itu sangat beda teman-teman karena bumbunya juga sangat istimewa nah ini sudah matang ya teman-teman maaf agak serak-serak gimana gitu segera kita angkat dan kita tiriskan kita lanjut menggorengnya sampai selesai dan hasilnya sangat memuaskan sekali cantik wah menyelurakan sekali nah ini resep dari Dabro Step Jeng Erli sayap ayam bumbu 5 raza rasa siap untuk dihindangkan dan semoga teman-teman suka dengan resepnya semoga juga bermanfaat bagi teman-teman yang di rumah maupun yang dimana saja selamat untuk mencoba buat keluarganya yang di rumah dan selamat makan juga tetap supportnya dengan cara like, komen, share, juga subscribe oke aktifkan juga tombol loncengnya saya undur diri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati